Sekali ini kita akan mereview sebuah BMW X6, atau dibilang X6. X6 merupakan X5 yang diubah dengan atap yang landai di bagian belakangnya agar menjadikan mobil ini kayak gabungan antara SUV dengan sebuah coupe. Dalam artian memang semua orang beli SUV itu banyak yang tidak dipakai untuk di luar kota, untuk dipakai off-road, tapi banyak yang dipakai untuk di dalam kota. Nah BMW mencoba merumuskan sebuah jenis mobil baru, di mana pada saat pertama kali diduncurkan banyak orang yang mencelak katanya. Ini SUV apa yang belakangnya landai seperti coupe? Tapi nyatanya dalam 6 tahun, generasi pertama mobil ini bisa terjual 200 ribu unit di seluruh dunia, dan itu adalah hasil membanggakan sehingga kompetitor pun ikut membuat mobil-mobil seperti ini. Sebut saja Mercedes-Benz GLC, yang belakangnya seperti X6 juga. Dan juga ada versi murahnya, Nissan karena membuat juk itu, itu mengambil inspirasi dari belakangnya itu ini, dibikin antara gabungan crossover dengan coupe. Nah, ini adalah mobil pelopor, dan ini adalah generasi kedua yang dibangun dari dasarkan dari X5. Ketika kita lihat pertama kali mobil ini, hal yang kita rasakan bahwa ternyata mobil ini memiliki postur atau penampilan yang lebih baik dibandingkan dengan foto atau lewat video. Dia sendiri, maka kita akan lihat, wow, mobil ini punya attention to detail yang sangat bagus. Terutama gue suka lampunya, karena kalau kita lihat lampunya itu detailing-nya itu bagus banget. Dibuat rumit, terus ada aksen-aksen tulisan BMW Adaptive LED. Jadi kalau misalnya kita belok, dia akan otomatis belok juga lampunya. Dan tebak-tebakan ya, dimana sih letak lampu sennya? Ternyata lampu sennya itu ada di atas sini. Dan kalau nyala itu bagus banget. Pada bagian sampingnya, kita bisa menemukan bahwa mobil ini menggunakan velg 20 inci dan dibalut dengan ban Pirelli PZero. Dan meskipun mobil ini yang gue bilang ini mobil SUV perkotaan, tapi dia tetap punya ground clearance yang sangat tinggi, 212 mm. Jadi sangat tinggi sekali, tangan gue nggak nyampe. Makanya di sini, kalau kita mau masuk mobil ini, kita dikasih, di sini ada footstep. Jadi ini bisa dibuat diinjak. Nah, karena ini adalah varian yang, boleh dibilang, varian yang lebih sporty, lebih kenceng. Dia punya cover spion, itu warnanya silver. Jadi mengingatkan kita sama BMW seri 4 atau seri 2, yang kalau kita tahu itu seri 3. Itu jadi seri 4 kalau 2 pintu. Ini kurang lebihnya jadinya seperti itu. Dikasih warna silver belakangnya. Dan seperti yang gue bilang tadi, ininya semakin sini semakin turun, kayak ada ductile-nya sedikit gitu. Ini menjadi ciri khas dari X6. Terus di atasnya juga kita kenilatan banget ya, ada namanya Charfin Antena. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin ya, Toyota Rush dan Soterios itu kan bawahnya suka dikasih chrome-nya di sini ya. Nah, itu ikutin X6. Ini asalnya. Terus yang lainnya pada yang niru. Dan ini dia bagian belakangnya. Meskipun dia atapnya landai menurun dan di sini ada space seperti sebuah sedan ya, ada bagasinya, ada buntut. Dia tetap aja masih tinggi. Lihat sedada ukurannya berapa ya. Dan karena yang mobil mewah tentunya tidak punya electric tailgate. Otomatis bisa membuka dan menutup, bisa lewat depan, bisa lewat remote. Bagasinya memang terlihat luas, tapi sebetulnya tidak luas-luas banget karena atasnya terpapas oleh atap yang landai. Tapi, meskipun kelihatan terpapas, dia masih bisa memuat dua buah tas golf kecil. Jadi, kalau misalnya mau happy-happy main golf, belum mampu beli jet pribadi yang representatif, bisa beli mobil yang representatif seperti ini. Nah, di bawahnya ada storage yang besar banget. Dan, lihat deh, ini lucu ya. Ini ada tempat kotak di sini dan ini rapi banget ya. Lihat dong. Di atas, mikian rupa. Dan ini apa ini? Tahu nggak ini apa? Ini buat naruh barang. Nah, ini gunanya untuk seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita butuh pengait, bisa ditaruh pengait di sini. Kalau mau bawa barang-barang lucu gitu ya, bisa pakai di sini dan ditaruh lagi di tempat yang sangat rapi. Nah, ini gue naruh laptop di sini sengaja. Kenapa? Biar nggak dilihat sama orang. Kan kadang-kadang maling suka iseng ya. Di sini juga dikasih, kalau kita mau bawa barang ya, ada tempat-tempat. Terus, ini juga ada soket buat masukin colokan listrik. Jadi, ini mobil benar-benar dibuat bagian ininya sangat rapi banget. Lihat deh, rapi banget. Nah, bagian ini juga kita bahkan sebuah tray, tapi tray-nya tuh bukan model tarik ya. Dia kayak akordeon gitu. Nah, jadinya seperti itu. Sekarang kita tutup yuk. Sebelum gue ajak kalian masuk ke dalam, gue pengen sedikit lagi nih, pay attention to detail. Kita lihat ya. Lampunya itu, kalau dilihat secara dekat gitu ya, itu kelihatan tuh kayak, apa namanya, kayak karya seni ya. Ada lapisan lagi, lapisan lagi, lapisan lagi, dibuat bertumpuk-tumpuk. Dan kita mendapatkan logo BMW di sebelah sini. Nah, untuk tanki bensinnya juga, dia nggak pakai kunci, nggak pakai pencet-pencetan. Jadi, kalau misalnya pintunya terbuka, dia langsung terbuka. Tapi kalau kita kunci, langsung terkunci. Nah, uniknya, biasanya kalau keyless entry itu kan yang ada, apa namanya, sensor jari ya. Jadi, kalau misalnya kita mau masuk, itu kita nggak perlu untuk pencet-pencet lagi. Kita tinggal pencet, ada di sini biasanya. Kalau dia, sensornya ada di sini, sebetulnya sama seperti Toyota Yaris ya, ada di depan. Tapi ini di setiap pintu, dia ada sensor. Nggak cuma di pintu pengemudi doang. Jadi, kalau misalnya kita mau masuk, tinggal pencet aja. Nah, kalau kita mau kunci, juga tinggal pencet saja, kita lepas. Tanpa harus menekan tombol, hanya menyentuh saja. Oke, sekarang kita mau masuk. Lagi-lagi, pay attention to detail ya. Lihat ya, footstep-nya bagus banget. Jadi, nggak dibikin keluar gitu. Dibikin langsung menyatu, dan ini membantu banget kalau kita mau masuk. Ini juga ada illumination BMW. Dan kalau kita perhatikan ya, ini juga bagus banget. Door trim-nya itu, dia ada tiga buah lampu illumination. Ini lampu illumination di atas yang pertama. Terus, layer kedua ada di sini, ada lampu lagi di bawah. Dan ini ada lampu lagi di bagian sini di bawah. Jadi, ada tiga buah lampu. Satu, dua, dan tiga. Nanti kita lihat kalau udah agak gelapan, itu bagus banget warnanya. Dan ini warnanya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Menjadi biru, orange, putih. Dan bisa tiga-tiganya ini dibikin warnanya berbeda-beda. Dari pengaturan di depan. Karena ini mobil mewah, ya kan? Kita lihat betapa bagusnya. Build quality dan fit and finish materialnya mobil ini, ya. Di sini kita pakai kulitnya itu benar-benar kulit yang enak digenggam. Terus dikasih metallic finish. Di bawahnya ada krum yang... Krumenya bagus, ya. Nggak menyala norak-norak gitu. Tapi dibikin kayak metallic gitu. Ini ada hairlinenya. Kulit lagi, kulit lagi. Ini bagian ini adalah soft touch. Jadi, empuk dipegang. Dan perbedaannya dibandingkan dengan BMW yang pernah kita coba sebelumnya. Biasanya bagian plastik-plastik ini kan suka dikasih rubber finish, ya. Nah, kalau yang ini nggak pakai rubber finish, jadi langsung plastik. Ya, plastiknya berkualitas tinggi. Dan ini ada beberapa penjelasan. Ini untuk membuka tailgate. Ini untuk spion. Ini untuk menutup spion. Dan ini untuk mengatur spion kanan-kiri, ya. Ini semuanya all auto. Dan ini untuk mematikan power window. Nah, sekarang kita masuk lagi. Nah, seperti yang gue bilang, ya. Di sini kita juga bisa melihat bahwa mobil ini didesain untuk semewah mungkin, ya. Kita baru masuk aja, langsung kita injek rem. Dia langsung menyala speedometernya. Speedometernya full digital. Tapi meskipun full digital, kita masih menemukan heritage BMW yang dimana semuanya BMW itu selalu membuat dua buah dayal seperti ini. Oke, yuk sekarang kita masuk. Sekarang kita lihat design dashboard-nya, ya. Design dashboard-nya bagus banget. Lihat ya, ini jahit-jahitannya. Itu rapi banget di sini. Dan kalau kita lihat layarnya, nih, ya. Satu layar ini kulit. Terus ada lampu di sini, illumination yang bisa diganti warna. Jadi biru, putih, atau orange. Kulit lagi. Terus ada metallic finish dengan hairline, ya. Kita lihat ada garis-garisnya gitu. Garis hairline. Terus di sini ada piano black. Di bawahnya ada aluminium finish lagi. Terus ini piano black lagi. Dan yang ini dia pakai bahan soft touch. Yang warnanya sama kayak warna ini. Ini katanya warnanya tuh konyet atau apa gitu. Tulisannya nggak gitu deh. Nah, kita lihat AC-nya. AC-nya didesainnya... Tombol-tombol AC-nya didesain minimalis. Dan ini nggak cuma sekedar dual zone. Karena selain dia dual zone, yang bisa ganti temperatur kanan-kiri, dia juga dual blower. Jadi kecepatannya bisa di-customize antara kiri dan kanan. Dan kita juga bisa matikan salah satunya. Jadi yang kiri mati, yang kanan bisa nyala. Jadi ini keren banget. Dan untuk audio, dia menggunakan audio Harman Kardon. Seperti Mini JCW, dia juga punya iDrive yang lebih baik dibandingkan dengan iDrive-iDrive model sebelumnya. Bahkan dibanding komputitor, dia punya model onboard komputer yang keren banget. Salah satu yang gue suka dari mobilnya, dia punya iDrive. Itu bisa modelnya dual layer. Jadi antara layar kiri dan layar kanan, itu bisa dibuat berbeda informasinya. Contoh, ini kita lihat ya. Ini trip komputer. Kita ada jalan 6,5 km per liter, 29,3 km per jam. Speed screen content-nya bisa kita ganti. Kalau solat, bisa melihat kiblatnya ada di mana. Terus, kita juga bisa melihat ini nih. Yang gue suka, ada iDrive statusnya. Jadi kita bisa tahu mobil kita ini lagi naik ke atas 1 derajat, terus kemiringnya 1 derajat ke kanan. Kalau misalnya nanti naik turun, nanti bisa melihat. Kalau turun, nanti mobilnya akan turun. Naik, naik, naik. Lanjak, naik. Ini ada kompasnya di atas ya. Dan kalau misalnya kalian pengen belajar tentang mobil ini, di mobil ini juga lengkap. Jadi, kita punya namanya picture search. Nah, misalnya kita mau yang animated. 10. Animated explanation. Misalnya kita tentang auto start stop function, adaptive headlight. Misalnya kita adaptive headlight ya. Nanti kayak ada animasinya gitu. Terima kasih telah menonton. Keren banget ya. Semuanya dibikin lengkap ada di sini. Atau kita mau lihat dari efficient dynamics kita. Seberapa air kita pakai mobilnya ya. Infonya juga bisa kelihatan ada AC-nya dan kawan-kawan. Bisa lihat juga sport display. Nah, kita bisa atur mobil ini sesuka kita. Sound. Speed. Warning at 120 km per jam. Jadi, kita bisa bikin warningnya nyala atau tidak. Kalau kita lebih dari situ, nanti dia bakal bunyi. Climate-nya juga kita bisa setel. Real climate seperti apa. Lampunya. Nah, ini dibilang tadi ya. Blue, white, orange, blue, white. Biru. Nih, nanti jadi biru. Keren ya. Driving mode. Kita bisa configure Ecopro limit-nya. Jadi, berapa km per jam. Climate control-nya, coasting dan kawan-kawan. Atau enggak, configure sport-nya. Bisa drivetrain, sasis, drivetrain aja. Atau sasis aja. Doors and key juga bisa kita atur. Tailgate-nya. Ketinggian. Nah, ini. Kalau pencet button itu tailgate dong. Atau tailgate sama pintu yang kebuka. Automatic Relock. Buat kawan-kawan. Jadi, ini mobil bisa dibuat customize sesuka kita. Head-up display juga bisa diatur. Bisa dibikin muter lagi. Kanan-kiri gitu kan. Agak miring gitu. Ketinggiannya. Brightness-nya. Instrument cluster-nya. Bisa diatur semua. Tapi, lucunya. Gini ya. Pasti lo akan merasa ribet. Kalau misalnya mobil itu banyak banget pengaturannya. Jadi, kalau misalnya satu keluarga ada banyak anggotanya. Terus, dia mau pakai masing-masing. Itu kan pasti kita harus setting-setting lagi ya. Untuk sesuai sama kenyamanan kita. Nah, uniknya di mobil ini. Dia punya namanya profile. Sekarang kita nyalain. Nanti dia pertama kali datang, dia minta profile. Kita mau datang sebagai apa. Ini bisa kita setting ya. Atau nggak, sebagai guest. Kalau orang lain. Misalnya ini settingan untuk profilnya kakak kamu, adek kamu, atau saudara gitu kan. Atau orang tua gitu ya. Jadi, kita bisa ganti-ganti gitu. Nanti kalau misalnya kita pencet yang disini. Misalnya, nanti bisa dikasih nama profilnya. Yuk, ganti profile. Oke. Nah, profile yang dimana? Yang disini. Terus, kita bisa import atau export ke mobil lain. Misalnya, mobil kita nggak cuma X6. Ada yang lain. Nah, ini profile pertama. Dia nggak mau pakai split screen. Terus, spiranya juga lebih rendah dan lebih masuk gitu. Jadi, dari kursinya, pengaturan ininya, semuanya. Itu disesuaikan sama profile si pengendara tersebut. Sesuai dengan yang kita atur tadi. Canggih banget ya. Bahkan nih, AC-nya pun juga berubah layarnya. Ikutin profile yang tadi. Sekarang kita ganti lagi profile yang lain. Change profile. Sekarang kita yang dua. Oke. Tuh, berubah lagi kan? Stiranya juga ikut berubah lagi. Jadi, kalau kamu punya settingan yang oke. Kamu bisa save profile kamu disini. Terus, kalau misalnya orang lain yang pakai. Nggak mau atur-atur kursi dan kawan-kawannya lagi. Bisa langsung pencet profile-profile-profile. Keren ya? Kayak HP gitu kan. Bisa profile-nya meeting. Atau lagi di outdoor. Ini juga bisa. Gokil. Sampai jumpa.